Intro Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Barito Selatan, Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkong BPSDM Kementerian PUPR, Republik Indonesia melaksanakan pelatihan pengawasan pekerjaan konstruksi bagi aparatur di wilayah setempat Pelatihan itu dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Barito Selatan, Bill Lifson yang ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Bapeda Barito Selatan Bill Lifson, sesaat sebelum membuka kegiatan itu, mengatakan Pelatihan yang dilaksanakan itu untuk meningkatkan kompetensi aparatur pada Dinas PUPR utamanya bagi yang sering diterjunkan di lapangan Lebih lanjut, Sekretaris Dinas PUPR mengatakan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara periodik ini diharapkan kemampuan aparatur dalam pengawasan pekerjaan konstruksi bisa lebih meningkat lagi Menurutnya, aparatur DPUPR Barito Selatan tidak hanya menguasai perencanaan dan manajemen proyek saja namun juga harus menguasai dalam bidang pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi tersebut Bill Lifson mengharapkan, melalui pelatihan itu para peserta dapat mengimplementasikan ilmunya di lapangan sesuai dengan tupoksinya sehingga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknisnya Sementara itu, Kabit Bina Jasa Konstruksi DPUPR Barito Selatan Hawinu menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih kepada PJ Bupati Barito Selatan yang telah memfasilitasi dan mendukung sehingga terlaksananya pelatihan itu Sedangkan, peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 28 orang dengan mendatangkan narasumber dari Pusbangkom BPSDM Kementerian PUPR Republik Indonesia live informasi dan pelatih kegiatan yang diperlaksananya mengikuti kegiatan semua peserta berhari ini gunanya bagi PUPR ini itu meningkatkan kompetensi aparatur jadi dengan selesaikan pendidikan pelatihan yang kontinu dan dilaksanakan secara periodik oleh bidang BIKON itu akan meningkatkan pengumpulan aparatur, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga kompetensi teknis. Misalkan di sini aparatur memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya pada hari ini pengawasan ditekantan pada pengawasan pekerjaan konstruksi. Nah diharapkan nanti aparatur itu tidak hanya menguasai perencanaan dan manajemen proyek saja, tetapi juga pengawasan konstruksi. Dengan demikian, PPR yang punya beban pekerjaan cukup berat, kemudian juga memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dapat mengoptimalkan setiap tujuan dari pertandingan tersebut untuk menghasilkan yang terbaik, karena aparatur-aparatur yang ada telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang tentunya diharapkan mereka nanti akan dapat mengembangkan kemampuannya sehingga di Meski PPR ini selalu solid dan juga selalu kompak untuk melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pembinaan. Berupakan upaya kita untuk mengembangkan kompetensi para aparatur kita, khususnya para pengawasan lapangan. Harapannya supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan menjadi spek dari kegiatan yang harusnya dilakukan. Kemudian peserta seluruhnya adalah para peratur kita, baik itu yang PNS maupun yang non-PNS yang saat ini berkecimpung dalam pengawasan lapangan. Sekitar 28 orang dan instruktur kita yang kita datangkan memang langsung dari Pusbankom. Yang ditunjuk dari Pusbankom yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Jakarta. Hawinu juga menyampaikan, kegiatan seperti itu akan terus rutin dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan pelaksanaan tahun ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan. Dari Buntok, Harsono Barito News TV melaporkan kegiatan keluarga juga dalam pengawasan lapangan.